Intro Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan istri ke-5 nyara kustilah KRA Adipati Anum Amangku negara Kanjeng Alir. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912 dengan nama Bendoro Raden Masdoro Jatun di Ngasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai tanggal 18 Maret tahun 1940 sampai menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 di Amerika. Saat itu ia diberi gelar sampeyan dalam Ingkang Sinurun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Halifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sangat. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. Empat tahun waktunya dihabiskan untuk bernegosiasi dengan Dr. Lucien Adam selaku diplomat senior Belanda. Kemudian, di masa penjajahan Jepang, ia berada paling depan dalam menolak pengiriman Romusia yang mengadakan proyek lokal saluran irigasi selokan Mataram. Hamengkubuwono IX yang jengah terhadap intimidasi haus akan kemerdekaan. Ia lantas mendorong pemerintah Republik Indonesia agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam IX menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Ia diangkat menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta pertama oleh Presiden Soekarno tepat di hari proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat, yang dibantu Paku Alam VII selaku pejabat gubernur. Mulai tanggal 2 Oktober 1946 sampai tanggal 27 Juni 1947, Hamengkubuwono IX dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Sejahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir Syarifuddin Idan II pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, yang dilanjutkan hingga tanggal 28 Januari 1948. Di masa ini, Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai tanggal 5 Agustus 1947, Amengkubuwono IX mengajak Presiden untuk memimpin Indonesia dari Yogyakarta. Jabatan di Kementerian terus dipercayakan kepadanya. Dari Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus tahun 1949 sampai 20 Desember tahun 1949, dan Menteri Pertahanan pada Masaris tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai 6 September tahun 1950. Setelah itu dalam Kabinet Natsir tanggal 6 September tahun 1950 sampai 27 April tahun 1951, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia menggantikan Abdul Hakim. Konsentrasi Amengkubuwono IX tidak hanya pada kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Di bidang pendidikan, Sultan yang pernah mencicipi Bangku Frobel School setara TK Asuhan Jufro Wiler di Bintaran Kidul, Irste Ropese Lagere School, 1925, Ogere Burger School, ABS, setingkat SMP dan SMU, di Semarang dan Bandung, 1931, serta Rij Universitet Leiden, jurusan Indologi Ilmu tentang Indonesia, kemudian ekonomi ini juga sangat menaruh perhatian. Ia juga disebut-sebut sebagai salah satu founding father Universitas Gajah Mada sejak mulai pendirian Balai Perguruan Tinggi UGM pada tanggal 17 Februari tahun 1946 sampai pendirian UGM pada tanggal 19 Desember tahun 1949, hingga berubah menjadi Universiti Etnegeri Gajah Mada sampai menjadi Universitas Gajah Mada di tahun 1954. Atas usahanya, ia dipilih menjadi Ketua Dewan Kurator UGM tahun 1951. Di bidang olahraga, mantan Ketua Dewan Pariwisata Indonesia, 1956, mantan delegasi Indonesia di PBB Urusan Pariwisata, 1963 dan 1968, ini dipercaya menjadi Ketua Federasi ASEAN Games, 1958, dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI pada 1968. Pengalaman dan kecerdasannya juga dimanfaatkan secara penuh di bidang ekonomi ketika kembali di Kementerian menjadi Menteri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dan Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 pada Maret tahun 1966. Jabatan itu kemudian berganti nama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Pertama masa jabatan tanggal 25 Juli tahun 1966 sampai 17 Oktober tahun 1967, yang kemudian digantikan oleh Ali Wardana. Hamengku Buwono IX yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, 1968, dipilih untuk mendampingi Presiden Soeharto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-2 menggantikan Muhammad Hatta pada tanggal 24 Maret tahun 1973 sampai 23 Maret tahun 1978. Jabatan itu dilanjutkan Adam Malik di periode berikutnya. Dalam kehidupan pribadinya, Hamengku Buwono IX tercatat pernah lima kali menikah. Istri pertamanya adalah Bra Pintaka Purnama KRA Pintaka Purnama pada tahun 1940. Kemudian Rasiti Kustina, Bra Windia Ningrum, KRA Widia Ningrum, Rai Adipati Anum, Putri RW. Purwawinoto pada tahun 1943. Ketiga, Raden Gledegan Rana Saputra KRA Astungkara, Putri Raden Lurah Rana Saputra dan Sujira Sutiyati Aimi Salatun di tahun 1948. Keempat, KRA Cipta Murti, dan yang terakhir Norma Musa KRA Nindaki Rana, Putri Handaru Widarna di tahun 1976. Dari pernikahan itu, Hamengku Buwono IX dikaruniai 15 putra dan 7 putri. Tepat tanggal 2 Oktober tahun 1988 malam, Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1988, dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama tahun 1940 sampai tahun 1988 ini menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center, Amerika. Jenazahnya lalu dibawa kembali ke tanah air dan dikebumikan di kawasan pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.